Sisi seputar mudik tak kalah ramai warga yang mudik lewat jalur laut. Yes, Niko dan di Ambon nih ya, misalnya ribuan pemudik bahkan sempat ricuh. Beberapa nyaris jatuh ke laut akibat berebut naik ke atas kapal. Aduh, hati-hati ya. Ratusan pemudik ini berebut naik ke atas kapal motor Sabuk Nusantara 107 di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Para pemudik berlarian untuk naik lebih awal ke atas kapal dengan rute Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Lantaran saling rebutan naik ke atas kapal, beberapa barang bawaan pemudik terjatuh ke laut. Kapal memiliki daya angkut 300 penumpang, sementara pemudik tujuan ini mencapai seribu orang. Akibatnya banyak pemudik tak bisa berangkat dan berharap ada kapal tambahan. Oh jatuh? Kenapa jatuh di sini? Kenapa jatuh di sini? Kalau mungkin musuhnya bebek ke barang, korang banyak. Korang banyak ya? Jatuh. Kapal Sabuk Nusantara melayani angkutan mudik lebaran dengan rute Tehoru, Maluku Tengah dan geser Gorambula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kapal ini merupakan kapal terakhir angkutan mudik yang berangkat dari Ambon menuju ke dua kabupaten di Pulau Seram. Sementara itu ribuan pemudik jalur laut menumpuk di pelabuhan Yosudarso Ambon minggu siang. Para pemudik ini tertahan dan terancam tak bisa mudik lebaran di kampung halamannya, di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Mereka tertahan di pelabuhan ini lantaran kapal terakhir Sabuk Nusantara 107, penuh muatan sehingga tak bisa membawanya. Kondisi ini memicu protes dari para pemudik. Mereka meminta ada tambahan kapal. Untuk mengangkut pemudik yang tertahan, PT. PL ini sediakan dua kapal tambahan dengan tujuan Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Jadi mereka minta solusi untuk bisa diperangkatkan. Makanya tadi kita perkenalkan dengan Kaisopi, akhirnya dapat solusi ditambahnya kapal Kinei, kapal dari Swastai. Nah, sementara Sudara Asandar dan sementara proses pengisian bahan bakar. Kemungkinan paling telat besok diterangkan. Kapal tambahan yang disediakan ini menjadi kapal terakhir angkutan mudik lebaran dari pelabuhan Yosudarso Ambon. Dua kapal tambahan ini akan berangkat Senin 17 April dengan melayani pemudik ke sejumlah pulau di Maluku. Batyar Huamual melaporkan untuk NET.